Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys masih bersama saya Ahmad Ariska Sanova yang tentunya di channel Rondujaya Hai guys disini saya akan mereview tentang sholat Tarawih ini videonya guys Allah 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 kita kembali lagi ke pembicaranya tadi tentang sholat tarawih bagaimana setelah kita lihat video tadi yang tarawihnya begitu cepat yang sholatnya imamnya cepat sekali sekarang kita kaji bagaimana sih hukumnya tarawih tersebut sah gak sholat tarawih tersebut sholat tarawih yang begitu cepat yang sholat tarawihnya tadinya 23 rokaat menjadi selesai kurang lebih dari 10 menit teman-teman bisa membayangkan gak bagaimana perasaan teman-teman 23 rokaat selesai dalam sekitar 10 menit yang seharusnya kalau kita ketahui di majit-majit atau di musalah musalah yang mana tarawih itu yang seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin terpana ya dengan bacaanku ya harusnya yang seperti itu guys jangan yang seperti tadi Bismillahirrohmanirrohim saya takutnya imamnya keselap mati di tempat takutnya seperti itu guys gimana guys gimana lah kalau menurut teman-teman guys jadi gini guys seharusnya seorang imam itu harus sholat dengan khusyuk ya dengan khusyuk terus harus dengan bacaan yang fasih ya bacaan yang fasih yang bagus yang baik tajwidnya benar fasohahnya oke supaya makmum itu bisa khusyuk guys sama seperti imamnya karena apa guys karena sholat ini dipimpin oleh imam jika imamnya gak khusyuk ya atau imamnya bacaan sholatnya jelek atau blekak-blekuk ya kayak cacing blekak-blekuk maka sholatnya jadi was-was guys bisa saja enggak sah guys ketika bacaan al-fatihah ya baca surat al-fatihah ternyata bacaannya itu enggak jelas guys ya panjang pendeknya ya makhorijun hurufnya ketika melafatkan huruf-huruf demi hurufnya itu enggak benar guys ya jadi gimana guys itu bisa membuat imam dan para jamaah lainnya dan makmum-makmum yang lainnya itu bisa saja nanti sholatnya enggak sah gara-gara bacaannya tidak baik oke guys paham dan dicatat itu guys oke guys kenapa imam itu harus khusyuk dengan fasohah enggak tergesa-gesa takutnya guys makmum ada salah satu makmum itu yang tua guys kalau yang masih muda mau berkuat guys kalau orang tua guys bangun mau bangun dari ruku aja guys sulit sulit guys bagaimana kalau cepat-cepat seperti itu guys imamnya sudah selesai ya dua rokaat ya sudah selesai eh makmumnya baru mau suju guys gimana makanya sholat itu harus dilakukan dengan baik dan benar oke guys dengan khusyuk dengan bacaan yang benar oke ya itulah guys pendapat dari saya pendapat saya tentang menyikapi video-video yang saya munculkan di awal tadi guys mungkin teman-teman bisa komentar apapun itu tapi dengan catatan harus dengan bahasa yang baik dan benar ya supaya tidak ada saling singgung-menyinggung tidak ada yang namanya nanti cacimaki ini cacimaki ini cacimaki ini cacimaki ini cacimaki ya jadinya kita berantem guys ya seharusnya kita di bulan suci romantun ini kita seharus saling memaafkan kita harus saling berbenah diri kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa guys supaya kita nanti ketika nanti kita menyambut idul fitri kita benar-benar dalam keadaan suci fitrah ya kita mendapatkan fitrahnya Allah subhanahu wa ta'ala oke guys cukup sekian dari saya apabila mungkin ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya jikalau teman-teman suka dengan video ini atau teman-teman mendapatkan ilmu dari video ini jangan lupa sertakan subscribe pencet tombol subscribe like share dan komen oke oke cukup sekian dari saya adah oke kenapa